Siren Season 1 Episode yang kelima Singkat cerita, kini Chris sudah kembali ke kehidupannya seperti semula. Namun tiba-tiba saja saat Chris berada di sebuah bar, dia dihampiri seorang pria. Ternyata pria itu adalah ketua pemimpin para peneliti yang sebelumnya menahan Chris dan seekor mermit. Hal itu tentu saja membuat Chris terkejut dan takut. Lantas Chris pun bertanya tentang masuk kedatangan pria tersebut. Pria itu bilang bahwa dia sedang mencari wanita yang kabur bersama Chris waktu itu. Bahkan pria itu bilang bahwa wanita itu sudah menghabisi beberapa orang. Dengan tegas, Chris bilang bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia bersama wanita tersebut hanya sampai di pantai. Setelah itu, Chris tidak tahu kemana wanita itu pergi. Di tempat lainnya, tepatnya di tempat Lab Medi, Ben datang dengan membawa sebuah ikan naga betina. Ben bilang bahwa itu adalah spesies laut dalam, namun dia menemukannya mati di permukaan. Medi pun menebak lokasi Ben menemukan ikan naga itu, yaitu di mana titik koordinat mermitrin berada. Sepertinya Medi sedikit cemburu dengan Ben, karena Ben lebih memikirkan mermitrin ketimbang dirinya. Ben pun menjelaskan kepada Medi bahwa dia hanya ingin memastikan mermitrin dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasanya, Ben pun bisa menuluhkan kemarahannya Medi. Kini Medi mulai meneliti ikan naga itu. Tak berselang lama, Ben pun datang setelah pergi menemui ayahnya. Medi memberitahu Ben tentang penyebab ikan naga betina itu mati. Tiba-tiba radar mereka berbunyi. Ternyata itu adalah radar mermitrin. Tanpa menunggu lama, mereka berdua pergi untuk menemukannya. Sesampainya di tepi pantai, Ben dan Medi melihat jejak mermitrin dan kakaknya. Radar itu menunjukkan bahwa Rin pergi ke dalam hutan. Ben pun bergegas mencarinya, sedangkan Medi mengumpulkan sampel jejak kedua mermit itu. Ternyata benar saja, Rin kembali ke daratan bersama dengan kakaknya. Kakaknya Rin meminta Rin untuk kembali ke laut, tapi Rin gak mau. Mermitrin bilang bahwa dia butuh bantuan manusia. Mermitrin tahu kakaknya itu benci dengan manusia, tapi Mermitrin mencoba meyakinkannya bahwa ada juga manusia yang baik hatinya. Mermitrin dan kakaknya sempat bersih tegang, tapi Rin tetap pada pendiriannya bahwa mereka butuh bantuan manusia. Kakaknya Rin lantas kesal dan menjabret kalungnya Rin kemudian membuangnya. Mereka berdua pun gak tahu bahwa itu adalah kalung pelacak agar Ben dan Medi bisa mengetahui keberadaan mereka. Kini Ben dan Medi sampai di mana koordinat terakhir Rin berada, tapi sayangnya mereka hanya bisa menemukan kalungnya Rin, karena Rin dan kakaknya sudah pergi dari tadi. Saat di perjalanan, Medi menelpon Nyonya Hauskin. Dia memberitahunya bahwa Mermitrin sudah kembali. Nyonya Hauskin bertanya kenapa dia bisa kembali. Medi pun bingung kenapa dia kembali. Tanpa berpikir panjang, Nyonya Hauskin pun akan pergi untuk mencari Mermitrin. Singkat cerita, Mermitrin dan kakaknya sudah sampai di lab Medi dan Ben. Tak berselang lama, Medi dan Ben pun datang. Mermitrin bilang kepada kakaknya yang bernama Donna itu bahwa mereka berdua adalah manusia yang baik. Tiba-tiba Nyonya Hauskin pun datang. Dia lantas bertanya kenapa Mermitrin dan kakaknya kembali ke daratan. Mermitrin bilang bahwa mereka butuh bantuan. Kini tidak ada ikan yang bisa mereka makan di laut. Kala itu kakaknya Rin gak sengaja melihat ikan naga yang sudah mati. Dia pikir bahwa Ben dan Medi lah yang sudah mencuri ikan-ikan di laut. Kakaknya Rin jadi tidak terkontrol dan langsung menyerang Ben. Mermitrin berusaha untuk menghentikan kakaknya. Bahkan kini Mermitrin dan Donna pun saling berkelahi. Donna meminta Rin untuk ikut bersamanya kembali ke laut. Tapi Rin gak mau karena Rin butuh bantuan manusia untuk bisa mendapatkan makanan. Donna sangat kecewa karena Rin gak mau ikut pergi bersamanya ke laut. Kini Donna pun lantas pergi meninggalkan Mermitrin. Ternyata Donna pergi ke sebuah gudang tempat penyimpanan ikan segar. Sesampainya di sana Donna langsung melap ikan yang ada di dalam bok. Namun hal itu diketahui oleh salah seorang pegawai di tempat tersebut. Donna mulai menyerang pegawai tersebut. Kemudian pegawai itu pun mempunyikan alarm. Donna mulai panik dan memilih untuk pergi. Keesokan harinya Nyonya Hauskin mencoba untuk mencari Donna. Akhirnya dia pun menemukannya. Kemudian Nyonya Hauskin memberikan Donna makanan. Bahkan kini dia membawa Donna ke rumahnya. Dia mengatakan kepada Donna bahwa dia akan membantunya. Dia melakukan hal itu karena dia sama seperti Donna. Oh my god. Ternyata Nyonya Hauskin adalah seekor Mermit juga. Semakin seru aja kan kisahnya. Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Siren. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Biar kami bisa semua terus bikin videonya. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.